Intro Oke teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali lagi di tutorial Python ya Jadi sekarang kita akan belajar tentang import nih Jadi import itu disini berguna Kalau misalkan kita mau memakai multi-files ya Jadi kalau misalkan kita mau pakai banyak file Terus kita mau bagi, misalkan kita udah punya program nih seribu baris gitu ya Pengen kita pecah-pecah, jadi beberapa file itu bisa dengan menggunakan import Nah, oke sekarang kita buat dulu nih file yang kedua ya Jadi saya punya file kedua, saya kasih modul Ya, nah disini jadi ibaratnya gini Kalau misalkan kita punya program dalam satu file Itu kita sebut sebagai modul ya Ingat, jadi dalam satu file itu kita punya program disebut modul Jadi, modul itu ya Satu programnya kita sebut modul gitu Apa coba namanya, misalnya Di modul ini, misalkan saya punya print Ini adalah modul saya Oke, save ya Nah, sekarang misalkan kita mau panggil si file modul ini Modul.python ini di main python kita Nah, caranya gimana nih kalau kita mau ngeimport si modul ini Importnya ya mudah, tinggal import modul Gitu, lihat disini dia langsung tahu bahwa disini ada modul Nah, disini dilihat kita tidak usah pakai titik py gitu sebenarnya Ya, gak usah nih dia bilang gak usah katanya gitu Jadi kita pakai import modul aja gitu ya Nah, disini kita bisa run Nah, kalau di run dia akan ngambil Ini adalah modul saya yang sebenarnya adalah di file yang terpisah gitu ya Jadi ini Modul itu ya seperti ini gitu Contohnya Nah, kalau misalkan kita mau panggil lagi ya Kita tinggal ketikan modul disini gitu Ini kalau di run Oh, belum, 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 belum Gini, gini Oke ya, jadi kita misalkan dulu Itu adalah modul Oke Nah, terus di modul ini misalkan Saya punya disini punya variable ya Misalkan saya punya variable disini adalah data Misalkan datanya adalah string gitu ya Ini adalah misalkan datanya apa kebs Oke Itu datanya Terus kita import lah disini Misalkan kita mau ngambil si data tadi Yaitu adalah modul dot data gitu Tuh, ini kalau di run Tidak akan terjadi apa-apa Tapi Kalau misalkan kita print Si modul ini Gitu ya Kalau kita print Lihat Dia akan nge-print disini Gitu ya Jadi kita bisa mengakses Data itu dengan cara seperti ini Kalau misalkan mengakses dari si modul ini gitu Jadi modul dot data gitu Ya, itu adalah import Misalkan lagi ya Oh, misalkan lagi saya punya fungsi nih disini Misalkan saya punya def Misalkan defnya adalah Check modul Check Modul Misalkan ya Misalkan check modul disini print Halo kan Nah, itu adalah check modul kita Nah, sekarang disini Ya, jadi kita tadi udah ngambil modul data Nah, sekarang gimana caranya Kalau kita mau ngambil si fungsi yang Check modul ini Ya, gampang Tinggal modul Dot Seperti biasa Check modul Jadi anggaplah Semuanya disini Itu di bawah Modul Ya, modul Dot check modul Ini kita run Oke Halo kan Gitu ya Nah, itu Jadi kita Itulah gunanya Import ya Jadi kita bisa pakai Ini Jadi kita bisa import Apakah itu si datanya Terus apakah itu fungsinya Lalu Kita bisa menjalankan si programnya dengan cara Seperti ini Gitu ya Itu adalah untuk import Jadi kalian bisa Bisa bermain dengan ini semua Nah, nanti untuk Detailnya Seperti apa ya Berhubungan dengan modul Dan Kegurannya seperti apa Nah Kita akan bahas di video selanjutnya Oke ya Bye Bye